Bismillahirrohmanirrohim Simak baik-baik videonya ya So what is very, true, and enough? In Indonesian, very means sangat True means terlalu Enough means cukup Jadi dalam bahasa Indonesia, very artinya sangat True artinya terlalu, enough artinya cukup When we use very, very or sangat in Indonesia has natural meaning It is not positive or negative It makes the word that comes after it stronger In a sentence, we use very before adjectives, adverbs, or verbing Jadi kapan kita menggunakan kata very dalam kalimat? Kita lihat dulu maknanya Very dalam bahasa Indonesia artinya sangat atau sekali Kata ini memiliki makna netral, tidak terkesan negatif, ataupun positif Kata ini memberikan makna kata yang diucapkan setelahnya menjadi lebih kuat Dalam kalimat, very digunakan sebelum kata sifat Kata keterangan atau kata kerja berakhiran ing Pola penggunaan very dalam kalimat adalah seperti ini Very diikuti dengan adjectives atau adverbs atau verb ing Jadi very itu dalam kalimat diikuti dengan kata sifat Atau bisa juga dengan kata keterangan Atau bisa juga dengan kata kerja yang berakhiran ing Contohnya Contohnya Untuk very diikuti dengan adjective atau kata sifat Contohnya seperti ini Very funny Funny adalah lucu Lucu adalah kata sifat Very funny artinya sangat lucu Contohnya yang lainnya Very strong Strong artinya kuat Dan kuat adalah kata sifat Very strong artinya sangat kuat Jika very ditambah dengan adverb atau kata keterangan Artinya menjadi sekali Contohnya Very friendly Dengan ramah sekali Friendly adalah dengan ramah Very adalah sekali Contoh yang lainnya adalah Very quickly Quickly dengan cepat Very sekali Jadi very quickly artinya dengan cepat sekali Sedangkan contoh very diikuti dengan kata kerja berakhiran ing Atau verb ing adalah seperti ini Very boring Boring berasal dari kata bore Diikuti dengan akhiran ing menjadi boring Very boring Sangat membosankan Atau bisa juga dengan very tiring Chiring berasal dari kata tire Ditambahkan dengan akhiran ing menjadi tiring Very tiring artinya sangat melelahkan Examples in sentences Contoh penggunaan very dalam kalimat Your brother is a very funny kid Saudara, laki-laki kamu adalah seorang anak yang sangat lucu The man is very strong Pria itu sangat kuat The host greets all guests very friendly Tuan rumah menyapa semua tamu dengan sangat ramah Atau dengan ramah sekali He moved the chair very quickly Dia memindahkan kursi dengan sangat cepat Atau dengan cepat sekali The game is very boring Permainan itu sangat membosankan Attending long meeting is very tiring Menghadiri rapat panjang sungguh melelahkan Atau sangat melelahkan Nah, seperti itulah contoh-contoh penggunaan very dalam kalimat Next, kita bahas Penggunaan kata to dalam kalimat When we use to To is negative Use it to mean something is effectively It is much more than we want or we need To is used before adjectives and adverbs To can be used with infinitive to after the adjective or adverbs Or for plus someone or something to explain who or what we mean Kapan kita menggunakan kata to dalam kalimat? Kata to artinya terlalu Dan memiliki kesan negatif Kita gunakan kata to ketika ada kesan kadar yang berlebihan atas sesuatu To digunakan sebelum kata sifat atau kata keterangan To bisa digunakan dengan bentuk kata kerja infinitive to Setelah kata sifat atau kata keterangan Atau bisa juga dengan for ditambah seseorang atau sesuatu yang kita maksud Dalam kalimat To menggunakan pola seperti ini To diikuti dengan adjective or adverbs Bisa juga diikuti dengan infinitive to Jadi to diikuti dengan kata sifat Kemudian kata keterangan Juga bisa langsung diikuti dengan kata kerja bentuk infinitive Atau bisa juga dengan pola seperti ini To diikuti dengan adjective atau adverbs Kemudian dilanjutkan dengan for seseorang atau sesuatu yang kita maksud Examples Pola to ditambah dengan adjective atau to dengan kata sifat To salty Salty artinya asin Dan ini termasuk pada kata sifat atau adjective Jadi to salty artinya terlalu asin To weak Weak artinya lemah Dan ini adalah kata sifat To weak artinya terlalu lemah Too hot Hot artinya panas dan ini termasuk kata sifat atau adjective Too hot artinya terlalu panas Kemudian pola untuk to ditambah dengan adverbs atau kata keterangan adalah seperti ini Too friendly Friendly ramah Too terlalu Jadi too friendly adalah terlalu ramah Too slowly Slowly adalah lambat Too slowly artinya terlalu lambat Examples in sentences Contoh penerapan kata too dalam kalimat adalah sebagai berikut The soup is too salty Soup ini terlalu asin The man is too weak to work Pria itu terlalu lemah untuk bekerja Nah ini adalah pola kalimat Adjektif atau kata sifat diikuti dengan infinitif Ini adalah adjektif Kemudian diikuti dengan kata kerja infinitif yang diawali dengan too Kemudian ada The weather is too hot for jogging Cuaca terlalu panas untuk berjogging Kemudian ada You are too friendly to greet a rude guy like him Kamu terlalu ramah untuk menyapa Laki-laki sekasar dia Kemudian ada She walk too slowly that she miss the bus Dia berjalan terlalu lambat Sehingga dia ketinggalan peace Nah seperti itulah Contoh penggunaan kata too dalam kalimat Yang artinya terlalu Next we learn the using of the word enough in a sentence Kita lanjutkan membahas penggunaan kata enough pada kalimat When we use enough Enough is positive It means that we have as much as we want Use enough before a noun but after an adjective or adverb We can use for someone or something And end infinitif with enough and too Enough atau cukup memiliki makna positif Artinya kita mendapat sesuatu dengan kadar yang sesuai dengan keinginan kita Enough digunakan sebelum kata benda Tapi digunakan setelah kata sifat atau kata keterangan Penggunaan kata enough pada kalimat Harus memperhatikan jenis kata yang diikuti atau yang disebutkan Contoh Untuk kata benda maka enough ditulis atau disebutkan sebelum kata benda tersebut Jika bertemu dengan kata sifat atau kata keterangan Atau dalam bahasa inggris disebut dengan adjective or adverbs Maka enough disebutkan atau ditulis setelahnya Contoh Jika bertemu dengan kata benda atau nouns Enough ditulis sebelum atau disebutkan sebelumnya Contoh Enough money Cukup uang Money adalah kata benda Maka enough disebutkan sebelum kata money ini Selanjutnya ada kata food atau makanan Ini adalah termasuk kata benda Maka enough disebutkan sebelum kata food Enough food artinya cukup makanan Sedangkan ketika bertemu dengan adjective atau kata sifat Maka enough disebutkan atau ditulis setelahnya Contoh Tall enough Tall adalah kata sifat artinya tinggi Maka kata enough disebutkan setelah kata tall Jadi tall enough artinya cukup tinggi Kemudian smart enough Smart artinya pintar Ini adalah kata sifat Maka enough disebutkan setelah smart Smart enough artinya cukup pintar Untuk adverb atau kata keterangan juga sama Enough disebutkan setelahnya Contohnya seperti ini Well enough Well baik atau dengan baik Enough cukup Maka well enough adalah cukup baik Atau dengan cukup baik Sedangkan contoh untuk penggunaan kata enough pada kalimat Bisa dilihat seperti berikut I have enough money to buy a laptop Saya punya cukup uang untuk membeli laptop Mother gave us enough foods for three days camping Ibu memberi kami makanan yang cukup atau cukup makanan selama tiga hari camping Kemudian contoh berikutnya You are tall enough to reach the window Kamu cukup tinggi untuk menggapai jendela Cukup tinggi ya The kid is smart enough to compete with the higher level competitor Anak ini cukup pintar untuk bersaing dengan pesaing di tingkatan yang lebih tinggi Yang terakhir She feels well enough to do all work Dia merasa cukup baik untuk melakukan segala pekerjaan Nah seperti itulah contoh-contoh penggunaan enough Kemudian to Kemudian very pada kalimat Jadi kesimpulannya very, too, dan enough itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan derajat atau kadar sesuatu Jadi ada kadarnya yang sangat, ada kadarnya terlalu, dan kadarnya cukup Nah penggunaan ketiga kata ini bisa kita sesuaikan pada konteks kalimatnya Nah untuk very mungkin konteksnya netral Tidak positif, tidak negatif Sementara kalau cu ini biasanya lebih ke negatif kadarnya Dan enough lebih ke positif ya Oke sekian aja Penjelasan untuk very, cu, dan enough kali ini Semoga kalian bisa memahami konsep yang dijelaskan oleh ibu Sampai jumpa lagi di pertemuan atau di topik pembahasan berikutnya See you in the next lesson Bye bye